bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman untuk sore hari ini saya berkesempatan hadir di bengkel regar bengkel regar tepatnya di seputaran amplas dekat tak jauh dari pool direksi pool bus ls direksi yang ujung 1 di flyover amplas jadi ini di depan kita sudah ada tampak calon pengganti dari bis ls nopin 270 ini ya pak teman teman tadi sudah kita konfirmasi ke pak john bahwasanya ini insya Allah sudah pasti jadi unit pengganti dari bis ls nopin 270 nah disini disebelahnya ada bis ls nopin 057 ya teman teman berbodi di ekwator namun sudah di remake bagian belakangnya menjadi jet bus lupa pula nih disebelah sini ada bis ls nopin 255 punyanya pak udin yang tak kalah melegenda juga ya teman teman mungkin teman teman juga banyak yang rindu dan kangen oleh keberadaan bus ls nopin 255 karena sudah 4 bulanan lah 4 bulan lebih mungkin ya teman teman tidak nge trip ke Jogja karena habis angkat bodi baru itu bekas bis x bus po pratama yang kemarin di ganti di Yogyakarta ini kita lagi di bengkel reger ya teman teman untuk bisnya pak john ini bermesin 1525 tapi untuk setirnya masih dipakai intercooler karena hanya untuk darurat sementara saja untuk membawa sasisnya dulu kemari ini dulu x bis ls nopin 341 pada tahun 2015 ya teman teman dengan bodi laksana jadi nanti itu kan bagian belakangnya ini dia masih pakai model yang lama dari laksana saya lupa produknya tipe apa cuman nanti kata pak john ini nanti untuk bagian belakangnya nanti seperti ini seperti jet bus jet bus 3 nantinya sudah dipesan bagian belakangnya ini untuk dipasang di belakang bis ls nopin 770 nantinya ini teman teman karena kan sekarang belum itu masih pakai yang lama teman teman ini ini dia teman tatakannya pakai bumper jet bus 3 atau voyager nantinya ini ini jadi ini calon pengganti bis ls nopin 270 nanti disini mungkin pilar B nya pakai yang selendang jet bus 3 juga atau yang model voyager gini geprek mungkin biasanya dikenal oleh teman teman ya Alhamdulillah nih berkat doa doa teman teman juga nih yang sayang sama pak John jadi pak John nantinya bakal dapat unit baru walaupun xls juga teman teman nih tapi ada pengganti dari 270 yang sekarang ini lah dia tipe 1525 semi elektrik ya teman teman ini bukan cooler loh karena banyak juga komen komen teman teman di video Bang Hari dunia bus juga pak John dan Arif bahwasanya ini karena pakai setir intercooler jadi ini 1521 enggak ini 1525 teman teman semi elektrik karena juga tanki nya ada di belakang kalau cooler tuh di depan tanki nya teman teman jadi ini tampak dari sebelah kanan sisi luar nah calon pengganti bisa lesnopin 270 ya teman teman tampak gagah dia nanti mungkin jadi high deck ya teman teman nih ditambah lagi tingginya bahasinya kata pak John nanti dibikin tembus kurang tahu memang betul-betul nanti dipotong sasis atau gimana lihat perkembangannya ini juga pakai partisi dia teman teman pakai sekat nantinya kalau yang lama 270 sekarang yang body dari restuibu kan enggak pakai sekat nih kalau 1525 atau 1526 tuh kebanyakan sebagian besar mayoritas tuh overhang nya lebih lebar ya daripada intercooler sorry pak sorry pak enggak mau video aja pak liput bisnya bis LS nah info dari pak John ini mungkin kalau untuk lebaran belum terkejar ya teman teman untuk proses penyiapannya karena ini kata pak John butuh pengerjaan yang benar-benar bagus dan paten nantinya untuk tiang-tiangnya dan atap pengelasannya supaya lebih kuat hasilnya lebih bagus juga rapi juga masih menunggu orderan dari bagian sisi belakang ininya teman temannya tetakannya lagi dipesan mungkin lagi proses pengiriman ataupun pemesanan juga masih dalam antrian ini teman-teman ya yang pasti tahun ini selesai proyek dari bis LS 270 Ribbon ini teman-teman kita doain aja lancar-lancar proses ada reparasi unit barunya pak John nih teman-teman bagus Alhamdulillah jadi ini tampilan dari bus LS nopin 270 badai pasti berlalu setahun ke depan teman-teman nah ditunggu aja ya teman-teman kita udah akan lebih cepat waktunya berlalu kita coba lihat lebih dekat lagi ini dia teman-teman rangkinya di sebelah belakang ya tepat di bagasi terakhir sebelah belakang ini tandanya elektrik atau semi elektrik teman-teman kalau cooler masih di sebelah sini dia tangkinya di dalam situ juga lubang tangkinya dia di sisi depan jadi ini mesin dari bis LS nopin 270 Ribbon ya teman-teman dia pakai 1525 semi elektrik teman-teman bisa kita lihat dari sini ya sedikit lebih besar dan rapi dibanding intercooler ini lebih buat tulangan nih profile dari pintu belakang bus apin 270 nanti ya teman-temannya disini ada pelat-pelatnya nanti sudah digambar ini yang bagian yang mau dipotong cetakannya dibuat proses pintu belakang nih hari ini ya teman-temannya nah jadi nih ini dulu X Body Laksana Proteus dia punya jadi ini belum siap nih nanti bakal diganti tatakannya pakai yang body jet bus 3 atau Voyager ya teman-teman nih nanti dipasang lagi dipasang kita bareng bang Arif eh kesini ya teman-teman next Swiss 341 dulu ini teman-teman mantep lho Pak Jon dan dapat armada baru tahun ini nanti doain aja lekas selesai nih ini cooler apa 1525 nih Pak eh ini apanya ini bukan elektrik ini semi nya ini oh semi elektrik Pak iya semi 1525 teman-teman lakukan intercooler juga nih ya keluarkan 1521 nih 1525 penjelasan dari Pak Eger ini teman-teman untuk bagasinya calon biseles 270 yang baru ini cukup lebar loh teman-teman tinggi dia teman-teman kalau sesuai dipotong ini mungkin bisa jadi muat motor nanti ya teman-teman ini lagi proses perakitan lantai bagasi dan lantai belom selesai teman-teman nanti bagasinya juga hidrolik tuh hidrolik baru ini hidrolik baru nih hidrolik baru nih itu di belakang Pak Eger nya lagi buat profil pintu ya tiangan penyaga pintu belakang di sini juga ada bisna lesno pin 255 Yang nanti bakal di chat Kata Pak Udin Juga di reparasi lagi Bagasinya lebih lebar Juga pasang AC nanti mungkin disini teman-teman Cuman ini lagi Masuk antrian ya teman-teman Jadi gak langsung dikerjain Mungkin butuh beberapa bulan lagi Untuk pengerjaannya Tapi kita doain aja Semuanya lancar-lancar ya teman-teman Karena masih ada beberapa bis Yang belum siap seperti Besel Snopin 057 ini Yang juga lagi reparasi Jadi mungkin sekian dulu video saya Sore hari ini teman-teman Untuk touchdown Melihat langsung lebih dekat armada Calon pengganti LS Snopin 270 Punyanya Pak John Untuk pilar A nya juga kita lihat Tiangannya lebih lebar ya Dan kuat teman-teman Baguslah nantinya Selamat Pak John Oke teman-teman Demikian dulu video dari saya Sore hari ini dari kawasan Medan Amplas Bengkel Reger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih